Koordinator pemeran pengganti film The Expendables 4, Alan Eng, melayangkan pujian kepada aktor Indonesia Iko Weiss dan aktor laga Thailand, Tony Jaa. Diketahui, Iko Weiss dan Tony ikut membintangi film The Expendables 4 yang akan tayang di bioskop pada September tahun ini. Awalnya, Eng ditanya apakah ia melakukan pendekatan yang berbeda saat bekerja dengan aktor seperti Tony Jaa dan Weiss yang merupakan aktor dengan latar belakang bela diri. Tidak juga, karena Iko dan Tony sangat berpengalaman dan berbakat, jadi sangat mudah untuk bekerja sama dengan mereka, kata Eng melalui seorang penerjemah kepada komik book, dikutip kompas.com, Sabtu, 16 September 2023. Ia menambahkan, terutama ketika menciptakan adegan, mereka semua satu pemikiran. Kami tidak perlu banyak bicara saat membuat koreografi karena hal itu datang begitu saja secara alami. Sangat mudah untuk bekerja sama dengan mereka karena mereka sangat profesional dan berbakat, ucap Alan Eng. Ketika ditanya apakah ada momen yang paling ia banggakan dalam Expendables, Eng mengungkapkan bahwa momen tersebut adalah adegan perkelahian Jason Statham dan Iko Weiss. Kami hanya memiliki waktu satu setengah hari untuk syuting adegan perkelahian Jason dan Iko. Jason dan Iko melakukannya dalam jangka waktu yang singkat, mereka luar biasa dan melakukan perkelahian Iko sendiri. Mereka adalah bintang laga yang sesungguhnya, Ketur Eng. Kami ingin sekali memiliki lebih banyak adegan perkelahian untuk Iko Weiss, tapi itu semua tergantung pada naskah dan karakternya, tambahnya. The Expendables 4 yang disutradarai Scott Wawg akan menampilkan kembalinya Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, dan Randy Kutur. Selain itu ada pula jajaran pemain baru dalam film ini, yaitu Curtis, Fifty Sen, Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Jacob Scipio, Levi Tran, Andi Garcia, dan Iko Weiss. The Expendables 4 akan tayang di bioskop pada 22 September 2023.